Megawati Hangestri dan Fanja Bukilic bawa ketenangan namun Red Sparks masih perlu perbaikan menjelang Liga Folly Tim bola Folly Putri Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks dari Korea Selatan sedang dalam persiapan intensif menjelang dimulainya Liga Folly Korea musim 2024 hingga 2025 yang akan bergulir pada 19 Oktober 2024 Sebelum kompetisi utama dimulai Red Sparks akan terlebih dahulu mengikuti turnamen Kofocuk yang dijadwalkan berlangsung dari 29 September hingga 6 Oktober 2024 Pelatih Koh He Jin dan timnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan persiapan final melalui partisipasi mereka di ajang Pramu Simtai Chungbang Formosa Volleyball Invitational di Taiwan Ini merupakan kesempatan terakhir bagi Red Sparks untuk menguji kekuatan dan strategi mereka sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar Salah satu hal menarik yang patut dicatat adalah tambahan amunisi baru dalam tim Red Sparks terutama di lini serang Tiga pemain baru yaitu Fanja Bukilic, Pyo Seungju dan Shin Eun Ji telah bergabung dengan tim dan berkontribusi dalam dua pertandingan di Taichung Bang Formosa Fanja Bukilic dan Shin Eun Ji diharapkan dapat memperkuat lini serang Red Sparks Sementara Pyo Seungju akan bergabung dengan Yeom Hye Seon Pemain senior berusia 33 tahun yang memegang jabatan kapten tim Pyo Seungju yang berusia 32 tahun dan Yeom Hye Seon merupakan pemain-pemain berpengalaman yang diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kepemimpinan kepada Red Sparks Liga Voli Korea Megawati merendah di depan media Red Sparks bawa efek terkenal untuknya Megawati Hangestri Pertiwi merasa keputusan untuk bermain di Liga Voli Korea telah membawa dampak yang besar baginya Pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi akan kembali berjuang dengan menjalani musim keduanya di pentas Liga Voli Korea 2024-2025 Pemain asal Jember Jawa Timur itu akan tampil dengan masih bermain untuk Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks timnya musim lalu Musim perdana Megawati di negeri Ginseng berhasil dituntaskan dengan apik di mana dia menjadi salah satu tumpuan Red Sparks Ya pada musim lalu Megawati tampil kompetitif di lini serang Red Sparks dengan bersaing di ranking 10 besar top score Seiring dengan penampilan apiknya tersebut Megatron mampu membawa tim besutan Koha Jin itu mengakhiri fase reguler di ranking ketiga Tak ayal Red Sparks pun mendapatkan satu tempat di babak playoff untuk pertama kalinya setelah menunggu selama 7 musim Pada musim ini Megawati tentu akan menghadapi tantangan yang lebih berat dengan pengalaman yang sebelumnya sudah dimiliki Rasa percaya diri menyongsong musim baru terlihat dari pemain berusia 24 tahun tersebut setelah dia berhasil menjuarai Pro Liga 2024 Megawati akhirnya mengakhiri rasa penasarannya untuk bisa menjuarai ajang bola voli paling bergensi di Indonesia itu bersama Jakarta Bin Perasaan senang pun terpancar dari Megawati pencapaian itu menambah rasa percaya dirinya dalam wawancara yang dikutip dari media Korea The Spike Itu adalah Liga Profesional Bola Voli Indonesia Saya senang bisa memenangkan gelar pertamanya saya kata Megawati Lebih lanjut Megawati menunjukkan sikap merendah saat ditanya soal popularitasnya sebagai pemain voli profesional Dia menyebut sejak bermain di Liga Voli Korea dan bergabung dengan Red Sparks popularitasnya semakin meningkat Saya pikir banyak orang yang mengenali saya seorang pemain voli saya rasa menjadi lebih terkenal sejak bermain di Korea kata Megawati Untuk musim ini sendiri Megawati ingin membawa tim berjuluk Red Force itu menorehkan hasil yang lebih baik lagi Dia juga berharap bisa menjadi pemain asing yang ganas dalam menyumbangkan poin bagi Red Sparks Ada pemain asing dan kuota Asia tentunya Tentu saya ingin menjadi nomor satu dari mereka kata Megawati Saya ingin meraih hasil yang lebih baik lagi dibandingkan musim lalu Saya bertekad untuk bekerja keras guna mewujudkannya Imbuhnya Megawati akhirnya dimainkan Red Sparks juara di Taiwan Klub Red Sparks asal Korea Selatan yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menjuarai kompetisi Taichung Bang Formosa Women's Volleyball Club Invitational 2024 per 25 yang digelar di Taiwan Dalam babak final melawan klub Jepang Fukuoka Kanoa Lauleas yang digelar Kamis Dalam kurung 12 September 2024 Red Sparks menang 3 hingga 1 Dalam kurung 25 hingga 20 25 hingga 13 19 hingga 25 Dan 25 hingga 15 Dalam laga final ini Megawati yang sebelumnya hanya memanaskan bangku cadangan Akhirnya diturunkan pada akhir set pertama menggantikan Vanja Bukilic, pemain asing baru Red Sparks asal Serbia Namun setelah set pertama berakhir Megawati kembali dicadangkan Taichung Bang Formosa Women's Volleyball Club Invitational 2024 per 25 Merupakan ajang pemanasan bagi Red Sparks Sebelum Liga Volley Korea Selatan Musim 2024 per 2025 Dimulai pada 19 Oktober 2024 Kompetisi ini diikuti 6 klub dari Korea Selatan Jepang, Taiwan, Filipina, dan Hong Kong Megawati sendiri tak banyak diturunkan dalam kompetisi ini Karena masih harus memulihkan kondisi fisiknya Pasalnya Megawati baru tiba di Korea Selatan pada Rabu 4.09.2024 Dan langsung terbang ke Taiwan Setelah menyelesaikan turnamen Pro Liga 2024 SEA V League 2024 di Vietnam dan Thailand Serta babak penyisihan Kapol Ricup 2024 Megawati berjanji akan bekerja lebih keras Untuk memulihkan kondisi fisiknya Itu memang berat Tetapi hal seperti itu sudah biasa bagi pemain volley profesional Saya harus tampil maksimal Baik untuk tim nasional maupun tim saya Saya akan bekerja keras untuk segera memulihkan kondisi fisik saya Kata Megawati dikutip dari media Korea Naver Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!